Kalau dahulu kala, leluhur mereka dan manusia adalah kera. Ketika daratan berubah, terpaksa beberapa kera hidup di laut. Lalu dia mengibaskan ekornya dan terlihat ilustrasi kejadian waktu itu. Ternyata kaki kera tidak berguna dan berevolusi menjadi seekor ikan. Dan seharusnya, duyung dan manusia itu hidup berdampingan. Namun terkadang manusia jahat. Setiap kali melihat duyung, mereka memburu habitatnya. Sejak itu pula, para duyung menjauh dari manusia. Duyung sepuh mengibaskan siripnya lagi. Dan memberikan ilustrasi bahwa manusia itu semakin maju dan semakin kejam. Bahwa ada sebuah pesawat yang menjatuhkan bom di permukaan laut. Bom itu jatuh ke laut yang menyebabkan ledakan yang sangat dasar. Dan membuat sebagiannya,